Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My respect to Mr. Yandy MPD as the lecture of English Interpreting and let me introduce myself My name is Siti Uswatun Hasanah, you can call me Uswa I'm from the 5th semester of English Education Department of Matlalu Anwar University and here I'm going to interpret a speech from Ken Fitren by the title Mother Earth, Thank You for This Life So, let's check it out Good afternoon everyone, good afternoon, how's it going? I hope you're having a great day, and this is my TED talk So, I was born and raised in Nghị An, a province in the central Vietnam and when talking about central Vietnam, my hometown we have a very popular phrase which is which is translated as the central Vietnam's floods and storms Growing up in the central Vietnam, I have seen and experienced many storm seasons widespread floodings, landslides, prolonged heavy rains, and it seems like they are becoming a part of my life Selamat siang semuanya Selamat siang, apa kabar? Semoga harimu menyenangkan dan ini adalah TED Talks saya Jadi, saya lahir dan besar di Nghị An, sebuah provinsi di Vietnam Tengah dan ketika berbicara tentang Vietnam Tengah, kampung halaman saya kami memiliki frasa yang sangat populer yaitu yang diartikan sebagai banjir dan badai Vietnam Tengah Tumbuh di Vietnam Tengah, saya telah melihat dan mengalami banyak musim badai banjir di mana-mana, tanah longsor, hujan lebat berkepanjangan, dan sepertinya mereka menjadi bagian dari kehidupan saya People in the center of Vietnam have lived through so many storm seasons but the last one in 2020 was the worst in our lifetimes In one month, two weeks, two days, the center of Vietnam was hit by 13 consecutive tropical storms and affecting millions and millions of people and this is a real footage of my grandma and my uncle had to help my grandma to evacuate to a safer place and looking at this is just really breaking my heart and I know that you're if you're coming from the center of Vietnam, you know this so well Orang-orang di Vietnam Tengah telah hidup melalui begitu banyak musim badai tapi yang terakhir pada tahun 2020 adalah yang terburuk di kehidupan kami Dalam satu bulan, dua minggu, dua hari Vietnam Tengah dilanda 13 badai tropis berturut-turut dan berpengaruh pada jutaan orang dan ini adalah rekaman nyata nenek saya dan paman saya harus membantu nenek saya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dan melihat ini benar-benar menghancurkan hati saya dan saya tahu jika kalian berasal dari Vietnam Tengah kalian pasti mengetahui hal ini dengan baik So, there has been a lot of debates and concerns over to what extent climate change which is induced by human has a hand in causing this disaster affecting millions of people every single year We have yet to have the final conclusion But while it may be possible that the climate change can be achievable to a small part of this disaster That little small part can become a really big part in pushing our community beyond our capacity to deal with all the damage like this Jadi banyak perdebatan dan kekhawatiran tentang sejauh mana perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia memiliki andil dalam menyebabkan bencana ini yang mempengaruhi jutaan orang setiap tahun kami masih belum menemukan kesimpulannya tetapi meskipun ada kemungkinan bahwa perubahan iklim dapat disebabkan oleh sebagian kecil dari bencana ini bagian kecil itu bisa menjadi bagian yang sangat besar dalam mendorong komunitas kita melampaui kapasitas kita untuk menengani semua kerusakan ini I'm a coffee lover I love drinking coffee, I love drinking tea And I often post videos of me drinking a lot of different kinds of coffee and tea on my social media And one day when I posted, some of my followers texted me on Instagram And they told me like, hey Vy, why are you drinking so much coffee? Why are you using so much plastic? I'm so disappointed at you, I'm gonna unfollow you And I was like, hey, it's not that deep, it's not that serious Are you nitpicking me? I think I'm a good consumer, like I contribute to the economy a lot But it took me quite a while to realize that I was the one who is inconsiderate I was the one, you know, like knowledge of this and I was strong Saya adalah seorang pecinta kopi Saya suka minum kopi, saya suka minum teh Dan saya sering berpost video saya meminum banyak jenis kopi dan teh di media sosial saya Dan suatu hari ketika saya memposting, beberapa pengikut saya mengirimi pesan kepada saya di Instagram Dan mereka mengatakan kepada saya, hey Vy, mengapa kamu minum begitu banyak kopi? Mengapa kamu menggunakan begitu banyak plastik? Saya sangat kecewa kepadamu, saya akan berhenti mengikutimu Dan saya menggumam, hey, tidak sedalam itu, tidak seserius itu Apakah kamu mengkritik saya? Saya pikir saya adalah konsumen yang baik karena saya berkontribusi banyak pada ekonomi Tapi saya butuh waktu cukup lama untuk menyadari bahwa saya adalah orang yang tidak peka Saya adalah orang yang kalian kenal seperti berpendidikan Dan saya suka pengetahuan seperti ini dan saya salah Ya, saya benar-benar, benar-benar Tapi sebelum tahun ini, dan saya tahu bahwa saya mempunyai tangan Dan saya mempunyai kesempatan untuk mempunyai kesempatan Dan saya terlalu mempunyai kesempatan untuk menyebabkan kesempatan Dan saya terlalu mempunyai kesempatan untuk mempunyai kesempatan Dan saya tidak mempunyai kesempatan untuk mempunyai kesempatan Untuk mempunyai kesempatan untuk mempunyai kesempatan Saya mencoba banyak kali dan saya gagal Dan di hari ini, bahwa lingkungan ini tidak pernah terlalu berbicara Kami sentiasa mendengarkan melindungi lingkungan, melihat kembali, tidak melakukannya, tidak melakukannya Saya mencoba dan saya gagal banyak kali Sampai tahun terakhir, tahun 2020 yang tidak terlalu mempunyai Ya, saya benar-benar salah Tetapi sampai tahun lalu, dan saya tahu bahwa ternyata Saya juga ikut andil dalam menyebabkan rosaknya lingkungan Sangat sulit menghadapi kenyataan Tapi, yang lebih sulit adalah mengubahnya Sangat sulit bagi saya, karena saya tahu betul bahwa saya tidak mudah mengubah kebiasaan nama saya Kenyamanan saya untuk keberlanjutan Saya mencoba berkali-kali dan saya gagal Dan pada hari ini, masa ini, lingkungan tidak pernah lebih berbicara Kami terus mendengarkan untuk melindungi lingkungan menjadi hijau Tidak melakukan ini, tidak melakukan itu Saya mencoba dan saya gagal berkali-kali Sampai tahun lalu, yang tak terlalu mempunyai 2020 oleh Vietnam Saya ada di Hanoi I have never ever seen the earth crying so much, really, really so much. And it's just, you know, I just burst into tears because I know that she was alone. And that was the moment when I realized why the exact reason why I find it so hard to change. It's so hard for me to change for the environment. I live in Hanoi, and I read the news about my hometown. And I talked to my son through the phone. And he told me something in Vietnam's language. I've lived and lived in this life for 90 years. But I haven't seen the earth crying so much. It's really, really many. And you know, I can only cry because I know that she is alone. And at that time, I realized why the right reason. Why I feel so hard to change. So hard for me to change in the environment. It is because I have never seen the earth as the way my grandmother saw it. So, you know, I have always seen the earth as a thing. As a non-human being thing. So, you know, when we use a pen and like the pen is not working. And you're like, okay, I'm gonna throw it away. Bye-bye. I'm gonna buy another one. But for people, I just cannot throw you away. I just cannot hit you. I just cannot hurt you physically or emotionally. I don't want to do that. And I cannot do that. It all comes down to human emotions. How about looking at the earth as if it were a person? In a relationship with every single one of them. How about putting some emotions in the perspective that we see the earth as my grandma does? It's because I haven't seen the earth as a human being. So, I always see the earth as a thing as a human being. So, you know, when we use a pen and like the pen is not working anymore, then when I'm going to buy it, I will buy it. So, I will buy it. The second thing is that. But for the human being, I don't know how to bring it. secara fisik atau emosional, saya tidak ingin melakukan itu dan saya tidak bisa melakukannya. Itu semua tergantung pada emosi manusia. Bagaimana melihat bumi seolah-olah itu adalah seseorang yang menjalin hubungan dengan masing-masing dari mereka. Bagaimana menempatkan beberapa emosi dalam perspektif yang kita lihat bumi seperti apa yang dilakukan nenek saya. Jadi, saya melakukan itu dan saya pikir itu sangat luar biasa melihat, oh my god, saya bisa melihat itu. Bagaimana mengapa menyebutkan bumi dengan berkata yang kita tahu? Jadi, Anda pernah merasa melihat bumi seperti bumi seperti bumi seperti bumi seperti bumi seperti bumi. Bagaimana bumi seperti bumi seperti manusia. And you know, whenever you walk on the earth, on the land, you're actually kissing the skin. You know, we can imagine like the earth, the land is her skin, the oceans is her blood, the rocks is her bone. And you know, we, the children, are the children of her that she hosts so dearly. And I feel like whenever we walk on the earth, and we feel like, oh, we are kissing her skin. Ya, saya melakukan itu, dan saya pikir itu sangat indah untuk dilihat. Ya ampun, apakah ini bohong ya? Bagaimana jika memanggil bumi dengan sebutan Ibu Pertiwi? Dengan segala hormat yang kita kenal? Jadi, apakah kalian pernah merasa bahwa begitu menyenangkan atau begitu indah untuk melihat bumi dengan cara itu? Untuk melihat bumi sebenarnya adalah manusia, dan kalian tahu, kapanpun kalian berjalan di atas bumi, di tanah, kalian sebenarnya mencium kulitnya. Kalian tahu, bisa kita bayangkan seperti bumi, tanah adalah kulitnya, lautan adalah darahnya, kebatuan adalah tulangnya, dan kita adalah anak-anaknya yang dia sangat sayangi. Dan saya merasa seperti setiap kali kita berjalan di bumi, dan kita merasa seperti, oh, kita mencium kulitnya. Dan kita berjalan di bumi, dan kita berjalan di bumi, dan kita merasa kesempatan tersebut ke dalam tempat kita. Dan kita berjalan di bumi, dan kita berjalan di bumi. Apa yang menyebab? Karena ini adalahクエsean yang sedang kita, dan ia mengatakan kita semua. Dan kita berjalan di bumi sangat kecayang dan kita juga sangat mencoba. Jadi ini adalah kenapa kita sangat maenak. Dan setiap kali kita masuk ke dalam hutan, kita pergi dengan bebas ke pepohonan, kita selalu menemukan rakyat, dan kita merasa dan kedamaian jauh di dalam diri kita. Apa alasannya? Alasannya adalah bahwa hutan adalah hatinya, dan seperti dia memeluk kita semua dengan pelukannya yang nyaman, dan hatinya sangat besar, dan kita sangat kecil. Jadi, itulah mengapa kita merasa sangat dilindungi. Dan, ketika malam tiba, dan kalian akan melihat bahwa bumi perlahan akan tidur, yang membuat anak-anaknya melakukan hal yang sama. Kita pergi tidur, dan ketika matahari terbit, kamu melihat matahari memberikan semua makanan dan kekuatan untuk semua makhluk hidup, termasuk kita, dan matahari ditempatkan di kulit. Kita, itu hanya terasa seperti ciuman pagi dari ibu pertimu. Jadi, kita yang manusia adalah seadilan dari nature, dan kita tidak akan terasa dari nature. Ini adalah kesempatan tersebutan dari dunia. Kita, manusia dan dunia, kita semua berkumpulkan, kita semua berkumpulkan dalam sejap. And I have to say thank you grandma for this grandma if you're watching this I love you I thank you so much and unfortunately when when we see the earth as just an environment when we don't see the earth that way with a lot of emotions we are becoming more unconscious of our behaviors about thinking yes mother so about the mother mother is someone who gave us life mother is someone you know nurtures raises earth jadi jelas bahwa kita manusia adalah bagian dari alam kita tidak pernah terlepas dari alam ini adalah hubungan ajaib dari bumi kita manusia dan bumi kita semua saling berhubungan kita adalah satu dalam kesatuan yang besar dan saya harus mengatakan terima kasih nenek untuk ini nenek jika kamu menonton ini saya sangat menyayangi saya berterima kasih begitu banyak dan sayangnya ketika kita melihat bumi hanya sebagai lingkungan ketika kita tidak melihat bumi dengan begitu dengan banyak rasa kita menjadi lebih tidak sadar akan perilaku kita tentang berpikir ya ibu jadi tentang ibu jadi tentang ibu ibu adalah seseorang yang memberi kita kehidupan ibu adalah seseorang yang kalian kenal memelihara kita mengasuhi kita and it's just like the earth mother earth mother earth is also gave life to us nurtures us providing us everything we need to survive answering all of our needs so that we can develop and live happily but when we can't see that way sometimes we feel like we are the children we are little needy and greedy sometimes and we are becoming more unconscious about behaviors and about thinking dan bumi pun seperti itu ibu Pertiwi ibu Pertiwi juga memberi kehidupan kepada kita memelihara kita memberikan semua yang kita butuhkan untuk bertahan hidup menjawab semua kebutuhan kita sehingga kita dapat berkembang dan hidup bahagia tetapi ketika kita tidak dapat melihat seperti itu kadang-kadang kita merasa seperti kita anak-anak kita sedikit membutuhkan dan serangkah dan kita menjadi lebih tidak sadar tentang perilaku dan tentang pikiran why are we exploit her we damaged her and make her comprometh both her beauty and both her health and what is she doing? what does she do? she is just there the Mother Earth is just there and look back in looking more deeply we can think how powerful she is when karena dia memiliki banyak kemampuan, energi, toleransi, untuk mengakui dan mengubahkan semua paham yang telah kita buat kepada dia, meskipun itu mengambil berhundra-hundra tahun. Kita mengeksploitasnya, kita merusaknya, dan membuatnya berkompromi, baik keindahan maupun kesehatannya. Dan apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia hanya di sana. Ibu Pertiwi hanya di sana, dan melihat ke belakang, dan melihat lebih dalam. Kita dapat berpikir betapa kuatnya dia ketika dia memiliki begitu banyak toleransi, energi, ketahanan, untuk menerima dan merubah semua kerusakan yang telah kita buat padanya, bahkan meskipun butuh ratusan juta tahun dari sekian tahun untuknya. Oh, this is my favorite quote from Teritik Nyetha. What if you are kissing the earth with your feet? It is obvious that all of us are humans, and no one want to hurt our mother. And when we see that way, we don't want to hurt the earth either. So how? The answer is how we can do that. I think there are a lot of ways, but one of the ways is to think before you do anything. For instance, I'm next to you, and if I hit you, I would feel like, oh my god, I'm so sorry, I'm not going to do that the next time. It just can't apply to the earth. Oh, ini adalah putipan favorit saya dari Teritik Nyetha. 1. Berjalanlah seolah-olah kamu sedang mencium bumi dengan kakimu. Ini jelas bahwa kita semua adalah manusia, dan tak seorang pun yang ingin menyakiti ibu kita. Dan ketika kita melihat seperti itu, kita tidak ingin menyakiti bumi juga. Jadi bagaimana? Jawabannya adalah bagaimana kita bisa melakukan itu. Saya pikir ada banyak cara, tetapi salah satu caranya adalah dipikir sebelum kalian melakukan sesuatu. Misalnya, saya di sebelahmu, dan jika saya menghukummu, saya akan merasa seperti itu. Ya ampun, maafkan saya. Saya tidak akan melakukan itu lain kali. Itu tidak bisa diterapkan pada diri. Dan juga berada di lemah dalam kabar kakimu. Jadi, di start of all, dipe revival, kita perlu mengganti, memperkenalkan segitanya. Jadi, saya akan memperkenalkan kamu mengubahkan apa yang Anda lakukan. Kita akan memperkenalkan dengan ke dalam bahan-baikan. Kondisi yang mudah memperkenalkan bagan dan dan lebih banyak memperkenalkan. Dan kita bisa mempunyai lebih banyak pembuny kere australi, Dan ini juga tentang menjadi lebih sadar akan Jejako Boy kita. Jadi pertama-tama gunakan kembali, daur ulang, semua yang disukai. Pastikan bahwa kalian mengurangi sedikit apapun yang kalian buang atau bahkan berbelanja dengan bijak. Gunakan tas belanja yang dapat digunakan kapanpun kalian pergi berbelanja dan beli lebih sedikit plastik. Langkah kecil yang sangat kecil seperti ini. Atau kalian dapat menanam lebih banyak pohon, lebih dekat dengan alam untuk menghargai betapa indahnya bumi. Atau kalian juga bisa mendidik diri sendiri dan mendidik orang lain. Dan saya begitu berterima kasih untuk teman-teman yang telah mengirimi saya pesan melalui Instagram dan mengkritik kekurangan saya. Dan mengingatkan saya betapa berbahaya menggunakan plastik saat saya minum kopi. Dan jika kalian menonton ini, terima kasih banyak dari lembuk hati saya. Saya rasa semua kecil yang dapat menambah berbeda dengan kepercayaan. Ketika kita menjawab, kita akan mencari ketika kita mempunyai ketika kita harus menghendiri oura? Ya. Jika kita harus melalui oura? Ya. Tapi kita akan benar-teah. Saya rasa kita tidak perlu kepercayaan. Ketika kita tidak perlu kepercayaan. Ketika kita harus melalui orang yang melalui ini bersama-sama. Ketika kita tidak boleh kepercayaan. in the future. And at the end of the day, I am earth, you are earth, we are earth. No separation, we are in one great unity. And each step we walk on this earth, mindfully brings us gratitude to life. Saya berfikir bahwa semua langkah-langkah kecil dapat menambahkan perbedaan. Suatu hal di sini adalah pertanyaan yang kita ajukan. Pernahkah kita menyakiti ibu kita? Iya. Apakah kita pernah membantu ibu kita? Iya. Tapi, apakah kita sempurna? Saya pikir kita tidak membutuhkan kesempurnaan dan kita tidak pernah sempurna. Apa yang kita butuhkan adalah jutaan orang untuk melakukannya bersama-sama dalam cara yang tidak sempurna. Karena hal-hal kecil itu dapat menambah perbedaan besar di masa depan dan pada akhirnya Saya, bumi. Kalian, bumi. Kita, bumi. Tidak ada pemisah diri. Kita berada dalam satu kesatuan yang hebat dan setiap langkah yang kita jalani di bumi ini dengan penuh perhatian membawa kita. Berterima kasih kepada kehidupan. jadi terima kasih banyak untuk kehidupan ini. Terima kasih menonton! life to me and to all the humanity you are the mother of humanity you are the mother of life and we feel so sorry and we feel so thankful at the same time and we know that we are in this fight together because we know that you're so worth fighting for i do hope you have a great day today thank you jadi ibu pertiwi terima kasih banyak untuk kehidupan ini terima kasih banyak untuk memberi kehidupan kepada saya dan kepada semua umur manusia kamu adalah ibu kemenjeraan kamu adalah ibu dari kehidupan dan kami merasa sangat mesal dan kami merasa sangat berterima kasih pada saat yang sama dan kami tahu bahwa kami berada dalam perjuangan ini bersama-sama karena kita tahu bahwa kamu sangat berharga untuk diperjuangkan saya harap kalian memiliki hari yang menyenangkan hari ini terima kasih well that's all from me i do apologize if i have a lot of mistakes thanks for your next attention and the last i say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh